assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di lalasalama channel kali ini saya mau berbagi resep membuat cold dog ala korea yang mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya disini ada bahan-bahannya yang kita butuhkan karena saya mau bikin empat biji saja kalian bisa disesuaikan mau berapa bikinnya saya cuma mau bikin empat tusuk jadi tiga sendok tepung tepung terigu 2 sendok tepung maizena susu cair dingin 1 buah telur dan tentu saja disini ada satu buah dua buah sosis dan keju mojarilla nanti kita iris dan disini ada setengah sendok baking powder ada setengah sendok merica ada setengah sendok penyedap rasa dan kalau kalian suka bisa pakai sasa mecin dan setengah sendok garam atau bisa disesuaikan kalau takut keasinan kalian cobain sedikit-sedikit dan disini ada tepung panir secukupnya sosisnya sudah dipotong kita sekarang potong keju mojarellanya keju mojarellanya merek apa aja ya saya enggak tahu kalau di Indonesia apa merknya kita ukur biar sama ukurannya atau kalian mau dibanyakin jadi mojarellanya juga enggak apa-apa sesuai selera kalau saya senang mojarela jadi agak digedein sekarang kita tusuk sosisnya lalu mojarellanya ini sosisnya juga enggak saya pakai full ya karena saya bikinnya sedikit maunya cuman empat biji udah selesai kita sisihkan dan sekarang kita mau bikin adonannya untuk adonannya disini kita campurkan telur lalu napsuk mecahin telurnya lalu kita masukkan bumbu-bumbu tadi merica penyedak dan garam juga baking powder lalu kita masukkan susu cair sedikit demi sedikit nah adonannya harus kental ya kental seperti ini karena biar dia ngempel sudah siap kita masukin ke dalam gelas biar nanti kita masukinnya begini sekarang kita masukin satu-satu caranya begini tuh jadi kenapa saya masukin ke gelas biar dia merata tuh ini lalu langsung kita masukin ke tepung panir terakhir selesai semuanya kita kasih panir dan kita taruh di dalam kulkas selama beberapa menit biar ininya nempel oke kita tunggu kordoknya sudah kita keluarkan dari telajah tadi atau dari kulkas sekarang waktunya kita menggoreng panaskan minyak kalau sudah panas kita masukkan kordok kita oh belum terlalu panas ya kita besarkan apinya sebentar hmm saatnya kita makan hmm hmm hmmm kalian mau dicoba kalau kalian suka mayonaise kalian bisa kasih mayonaise suka-suka kalian oke sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa la 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 la